Prank untuk kita lock out bus Karena katanya kalau kita bilang Ngomong-ngomong Untuk momen spesial ini Boleh yang mau videoin satu momen ini Silahkan Anda masukin ke tiktok Pasti firan internasional Oke mari kita mulai Beda warna Beda jahitan Satu Indonesia bersama dalam kebaikan Oke Sebelum kita akan talk show Perkenankan Saya menyampaikan salam penghormatan Kepada Usman Atas kehadirannya Dan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama Dan sebelum kita masuk ke HHH-nya orang Muhammadiyah tadi itu Orang Muhammadiyah agak Susah diajak serius Surusan Mauling Nabi Saking susahnya ya Bip hari ini Habib butuh Bante Kayaknya saking susahnya ya Saya ke Madura Bip Saya tanya disini kok Gak ada kemalain Ada Bante Apa Muhammadiyah Enggak Jogs-jogs yang seperti itu Sebaiknya keluar dari mulut saya Sebaiknya Karena gini Kalaupun saya sebagai orang Islam Tidak dapat menampung jogs itu Paling tidak saya itu keturunan Nabi Muhammad Jadi orang agak serem yang mau menyerang saya Saya ketuh gak ada persyafaat ya Jadi Bante ini Seorang pemuka agama Buddha Yang sangat lucu Nah karena kebanyakan lucu Makanya umatnya sedikit Ini jadi Bante ini ya Dia pake sarung Pake sarung Terus Pakaian cuma beda warna doang Beda warna Tadi juga Muji-muji Nabi Muhammad Iya Kenapa gak longin aja sih Ayo Bandai Ayo Gak apaan Anda bisa Memukurkan rumah Anda sebanyak ini Bante ngeliatnya gini Habib ngomong gitu Tapi Indonesia Saya dari tadi ya Iya Ngerosting Anda sebagai orang Muhammadiyah Iya Padahal ada Pak Dirjen Pak Kita udah sepakat tadi Minoritas juga Minoritas juga Pak ya Ahmad Dahlan Pak ya Pokoknya Prinsipnya kan Hidup-hidup Bila Muhammadiyah Jangan cari hidup di Muhammadiyah Karena di Muhammadiyah Gak bikin event begini Pak Lalu saya kan Menamakan Apa yang diwaraskan oleh Kayaknya si Ahmad Dahlan Walaupun hidup-hidup Bila Muhammadiyah Tapi jangan cari di hidup di Muhammadiyah Karena bajetnya Bajet persyarikatan Tapi nanti Muktaman ada ya Pak ya Tolong Pak Muktaman kita bikin begini Bisa Pak Nah itu kita undang bantai juga HPP ini juga separuh Muhammadiyah sebenarnya Separuh Muhammadiyah Cuman disitu gak dihormati aja Saya sebenarnya Pernah satu tahun Menjadi Salah satu redaktur majalah Muhammadiyah Majalah Larismu Namanya majalahnya Mata Hati Tapi Setelah setahun disana Saya merasa kok Kurang nyaman gitu ya Agar hal asing ya Iya enggak apa Kehabipan saya kayak kurang ultimate Disana Saya Masa Saya datang Salaman Dikoto Salaman kan Salamannya gini Biasa Salaman ini tuh begini Bukan hanya gak salaman ya Gak ada yang bawa air akuan Dan ini satu disclaimer Khususnya buat Sebagai menteri agama Karena Kalau bantai ini bilang Apakah Khusus sadar Tolong jangan dijawab Karena itu Prank untuk kita lock out Karena katanya Kalau kita bilang Itu auto Buddha Itu artinya Yang telah sadar Yang telah sadar Sudah sadar loh ya Tak Khusus Tidak Pasti Kamu Kore Seti